Intro Salam sejahtera Malaysia Madani bertemu kembali dalam channel ini untuk berita politik terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada pagi ini nah tuan-tuan dan puan-puan semua sebelum saya teruskan perkongsian dan berita terkini ini terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan kepada anda yang belum subscribe channel ini dan belum sertai grup channel ini anda boleh sertai dan subscribe channel ini sekarang juga tanda sokongan dan bantuan kepada channel ini nah tanpa membuang pasal lagi saya akan teruskan berita politik terkini dimana yang mana Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim memberi satu lagi persoalan dimana beliau menyatakan orang beri kontrak pada anak menantu kini cakap tentang ketelusan itu adalah satu persoalan beliau apabila berucap dalam satu sidang media Anwar Ibrahim berkata ketika dia terbuka mendengar kritikan pelbagai pihak terhadap pelantikan anak sulungnya sebagai penasihat diberasa dia berasa tidak wajar pihak yang pernah memberikan kontrak kepada anak menantu turut menyatakan bangkangan mereka kata Perdana Menteri pelantikan Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat keuangan dan ekonomi tidak akan melibatkan salah guna kuasa ataupun memperkayakan mana-mana pegawai serta pemimpin kerajaan menurut Anwar bekas alih parlemen Permatang PAU itu hanya dilantik untuk membantu kerajaan termasuklah memastikan segala proses pemberian kontrak dan tindak dilakukan secara teratur jika yang mengkritik pelantikan itu ikhlas katanya dia tidak akan masalah untuk mendengar karena mereka mau memastikan tiada amalan, tiada sihat berlaku dalam kerajaan tapi orang yang kritik ini termasuklah orang yang memberi kontrak kepada anak dia tak apa pula ada pelantikan yang ada gaji tetapi tak ada bekerja banyak seperti penasihat dan duta-duta khas macam-macam itu kita harus berisakan kata Perdana Menteri di Bukit Jalil Kuala Lumpur hari ini walau bagaimanapun dia tidak menambahkan sesiapa dalam sendiriannya itu dimana Anwar dipercaya membuat kenyataan tersebut dengan merujuk kepada kerajaan sebelum PRU ke-15 lalu menurut ahli parlimen tambun itu dia memberi jaminan pentadbiran sekarang akan tidak bertolak asur dengan seberang amalan rasuah dan salah guna kuasa tidak wajar bagi orang yang memberikan ratusan juta kontrak kepada anak dan menantu ada yang mecah bilion ringgit semasa jadi Perdana Menteri dan sekarang cuba nak cakap tentang ketulusan gata mereka Anwar dalam satu sidang ataupun akbar Malaysia kini pada 29 Januari lalu melaporkan Nurul Izzah dilantik menjadi penasihat kanan keuangan dan ekonomi di pejabat Perdana Menteri dan bagaimanapun pencuatan itu tidak dibayar gaji Nurul Izzah pula memberitahu antara tugasnya ketika ini ialah melakukan proses libat urus dengan pihak berkepentingan termasuklah orang ramai untuk belanjawan 2023 langkah itu mendapat reaksi negatif setengah pihak termasuklah daripada kalangan penyokong kerajaan yang menganggap ada cara lain boleh dilakukan kerajaan untuk memperli ruang kepada bekas naib presiden PKR berkenan menyumbang kepada Hanagara menurut Anwar kerajaan tidak akan menampilkan perhentikan Nurul Izzah membawa kepada salah guna kuasa mendapatkan kontrak ataupun menerima upaya yang tinggi ini tidak akan berlaku katanya tanpa Anwar lagi jawatan yang diberikan kepada Nurul Izzah adalah berkaitan dengan jabatan Perdana Menteri serta Kementerian Kewangan namun tidak diberikan sebarang ganjaran ditanya sama ada Nurul Izzah turut mempunyai jawatan dan pejabat di MOF Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata anaknya itu hanya bertugas membantunya tapi saya rasa kena carilah pejabat untuk dia tak ada pejabat pun tak boleh ikut kata santai-santai oleh Perdana Menteri nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu saja berita untuk kali ini semoga kita berjumpa lagi dikasih Menteri Keuangan yaitu Tunggu Zafrul yang mana masih belum ada apa-apa kemenangan jadi itu saja untuk kali ini negara selain menghalang negara ini daripada menjadi sebuah negara sekular dan menghalang kenaknya parti-parti tertentu yang mau menyemaratkan kedudukan Islam dan agama-agama lain serta mengangkat dan membela kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra tambahannya lagi penentangan adalah kepada individu dan bukan terhadap parti UMNO secara keseluruhannya karena menyifatkan UMNO dan BN jelas dengan prinsip perjuangannya kata beliau dalam satu sidang media nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu adalah satu lagi berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua untuk kali ini jangan lupa untuk like share dan komen video ini dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua untuk anda puan-puan semua itu adalah satu berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua jadi jangan lupa untuk like share dan komen video ini supaya rakan-rakan di luar sana juga boleh mengetahui isu semasa dalam negara ini seperti itu perlu menerima DAPI dan ANWAR yang merupakan seteru politik mereka sejak kesekian lama bagi memutu kerajaan di peringkat akar umbi itu belum selesai lagi malahan keterujaan menyertai kerajaan itu tidak berlaku di peringkat akar umbi UMNO seperti di beberapa negeri sebagai contoh di Perak Pahang seluruh negara pun sebenarnya kita tak nampak pun keterujaan mereka ini apabila nak tumbuk kerajaan dan seakan-akan tidak ada keterujaan yang berlaku dalam kelangan ahli UMNO itu petanda yang tidak baik kepada UMNO dan barisan nasional katanya lagi jika penjelasan gagal disampaikan ke peringkat akar umbi sehingga menjelang PRN peluang UMNO untuk bangkit akan terjejas dan perkara ini juga akan heret Pakatan Harapan Pakatan Harapan juga akan turut terkena tempiasnya katanya yang juga membiarkan UMNO akan bersama dengan Pakatan Harapan pada 6 PRN akan datang nah tuan-tuan dan puan-puan semua ini adalah satu daripada berita terkini yang telah dinyatakan oleh satu sumber penganalisis politik Malaysia dimana Azmi Hassan dia telah memberikan satu lagi gembaran buat UMNO masa depan UMNO saat ini dimana sinario dalam UMNO kali ini berbeza dengan ketika Anwar dipecat pada tahun 1998 nah tuan-tuan dan puan-puan semua itu sahaja perkongsian terkini berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jadi jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini dan subscribe channel ini tekan butang lonceng supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini hiburan yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jadi channel ini lebihkan kepada politik oke, jadi itu saja untuk kali ini terima kasih kepada anda yang sudah support dan subscribe channel ini jumpa lagi semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati